Sudah ada sahabat saya Amel yang sudah bersama Jamaah untuk memberikan pertanyaannya, silakan Amel. Terima kasih Mas Sofian, sudah ada salah satu Jamaah lagi yang ingin bertanya. Silakan Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa namanya Mas? Dengan Muhammad Aswad. Baik Mas, silakan pertanyaannya. Oke, izin bertanya Ustaz. Kan sekarang kita sudah berada di era digitalisasi. Segala sesuatu kebanyakan sudah dilakukan secara digital. Termasuk dengan proses belajar-mengajar gitu. Nah mungkin ada kiat-kiat dari Ustaz. Kita sebagai pelajar untuk bisa memuliakan guru kita di era digitalisasi ini. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaannya, dalam hal ini kami perselakan Ustaz Syafi'i untuk dapat membantu menjawab. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, sekarang zaman digital, kemudian kita semuanya hampir online. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, sesungguhnya ini adalah salah satu rahmat bagi umat Islam. Bahwa kita sekarang bisa belajar hampir 24 jam dan dimana saja. Dahulu, Imam Muslim untuk mencari satu hadis itu harus menemui Imam Bukhari jaraknya kurang lebih sekitar ratusan kilometer. Hanya mencari satu hadis. Nah Alhamdulillah dengan adanya telepon, dengan adanya email, dengan adanya whatsapp, itu bisa dikirim sama Imam Bukhari ke Imam Muslim dalam waktu hitungan detik. Inilah yang diterima oleh kita saat ini. Yang tidak bisa diterima oleh ulama-ulama dahulu. Nah sesungguhnya ini menjadi satu ibrah bagi kita. Kita harusnya bisa mendapatkan ilmu lebih banyak daripada Imam-imam yang dahulu. Bayangkan, Imam Al-Ghazali kalau mau mendapatkan satu kitab dan Imam-imam yang lain, mereka itu harus menasah kembali. Harus menulis kembali. Kenapa? Belum ada fotokopi. Kita dua, tiga hadis itu bisa dipotokopi dalam hitungan detik. Masya Allah. Nah dan kita jika ingin belajar sampai ke Mesir, itu mahal. Tetapi dengan adanya digital, online, kita bisa belajar dari Mesir, dari Tunisia, dari Al-Jazair, dari Amerika, dari Inggris, dari manapun dengan sangat mudah. Adapnya gimana? Buka videonya. Jangan ngumpet. Kemudian kita harus aktif. Kalau seandainya guru kita mengajar, coba catat apa poin-poinnya. Dan kemudian jadilah sebagai murid yang aktif. Pertama, kita ucapkan terima kasih atas ilmu yang diberikan. Yang kedua, saya mendapatkan manfaat. Yang ketiga, saya tidak setuju dengan poin ini-ini. Ini adalah pendapat saya. Tapi saya yakin guru mungkin punya penjelasan yang lain. Jadi walaupun berbeda, kita ucapkan dengan baik. Karena apa? Karena istilahnya sekalipun itu hal yang berbeda, tetapi jika disampaikan dengan kata-kata yang baik, akan bisa diterima. Dan kalau ada yang sangat khusus, JAPRI. Kalau ada yang sangat khusus, JAPRI. Nah insya Allah dengan strategi ini kita bisa mendapatkan ilmu di era digital, di era online ini dengan lebih baik. Insya Allah. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz Syafi Antonio atas jawaban-jawaban yang diberikan. Termasuk juga guru-guru kita tadilah memberikan jawaban yang sangat luar biasa sekali. Nah pemirsa di segmen 5 nanti kita akan masuk dalam segmen Ngobrol Syariah. Nanti saya akan bersama Ustaz Syafi Antonio berkaitan tema dengan kantong sehat, iman kuat. Nah kita akan berdiskusi bersama nanti. Nah saya juga akan menyampaikan pemirsa di Damai Indonesia ku hari ahad besok spesial hadir ada segmen khusus yaitu Dai Muda Pilihanku. Di segmen ini kita akan ajak para santri yang ada di seluruh Indonesia untuk bisa daftar melalui www.damaiindonesiaku.id. Para pemirsa, para santri bisa langsung mendaftar. Nah informasi untuk besok di hari ahad Damai Indonesia ku, sudah ada tiga santri yang sudah siap untuk berpidato selama tiga menit. Insya Allah nanti akan dinilai oleh guru-guru kita. Yang pertama besok insya Allah ada Ahmad Zar Al-Gifari dari pondok pesantren Yatama Az-Zikra. Kemudian peserta kedua Adinda Hafiz Siddiq Munawar dari pondok pesantren Rafah. Kemudian untuk peserta yang ketiga yaitu Syifa Sesiana dari pondok pesantren khusus yatim Asyafi'iyah Jati Waringin Pondok Gede. Nah sekali lagi pemirsa kami ajak Anda untuk bisa mendaftarkan anak-anaknya atau santri-santri watinya untuk bisa berkompetisi bertausiah yang nanti akan dikomentari dan juga akan dinilai langsung oleh Ustadz-Ustadz di Damai Indonesia ku di saat live besok melalui www.damaiindonesiaku.id. Pemirsa Damai Indonesia ku akan kembali usai jeda sesaat lagi.